selamat menikmati projek tugas akhir dari pemrograman C++ yang sudah saya buat yaitu dengan topik pencarian atau perhitungan idealitas berat dengan tinggi badan yang diimplementasikan pada IDA Microsoft Visual Studio 2010 dan dengan menggunakan Windows Form. Nah langsung saja disini saya akan perlihatkan projek yang sudah saya buat, cari terlebih dahulu di mana tempat penyimpanannya, kemudian untuk menjalankan projeknya buka pada file debug kemudian jalankan applicationnya. Nah ini merupakan tampilan dari program yang sudah saya buat yang berbasis Windows Form. Disini terdapat menu file dengan menu close untuk keluar. Kemudian disini disediakan dua text box, yaitu untuk menginputkan tinggi badan, kemudian berat badan. Nah disini terdapat button yang sudah didisablekan untuk mencari perhitungannya, kemudian button reset untuk mengulang atau mengosongkan kembali text ataupun text box yang sudah terdapat. Kemudian saya coba demokan, yaitu yang pertama saya masukkan disini, saya contohkan tinggi badan 178, kemudian dengan berat badan 56 kg, disini semua untuk berat badan satunya kg dan tinggi badan yaitu cm. Nah kemudian setelah ditentukan, maka disini terdapat penentuan berat idealnya yaitu 70,2 kg dari tinggi berat badan 178, yaitu yang didapat dari perhitungan pencarian berat badan ideal yaitu Yang pertama tinggi badan dikurangi 100, dikurangi dengan 10% dari tinggi badan dikurangi 100, maka didapatkan 70,2 kg. Seperti itu, kemudian untuk berat ideal minimumnya, terdapat indeks minimum sampai maksimum. Berat idealnya yaitu yang minimumnya 63,18 kg, kemudian berat ideal maksimalnya 73,71 kg yang didapat, yaitu dari minimum 10% lebih di bawah dari berat badan ideal, kemudian untuk maksimumnya dengan batas 20% dari berat badan ideal. Seperti itu, kemudian disini terdapat keterangan yaitu berat badan Anda kurang 7,18 kg dari batas ideal minimum. Nah maksudnya 7,18 ini didapat dari perhitungan berat badan yang diimputkan dibandingkan dengan batas ideal ataupun batas maksimalnya. Jika lebih dari batas maksimal, maka akan diperlihatkan kelebihannya berapa kg. Saya contohkan disini, batas maksimal 73,71, saya akan contohkan 75. Maka setelah ditentukan, maka sistem akan menampilkan kelebihan berat badan Anda yaitu sebanyak 1,28,999 sekian kg dari batas maksimumnya. Nah, ini 99 ini dikarenakan tipe data yang saya gunakan disini yaitu double, jadi data yang didapatkan tidak begitu akurat seperti itu. Kemudian disini terdapat validasi-validasi atau sebuah peraturan jika reset ditekan maka semua hasil akan kembali kosong dan juga button tentukan juga tidak dapat diklik. Seperti itu, kemudian jika pada tinggi badan atau berat badan dimasukkan karakter maka tidak dapat diketik. Disini hanya dapat menginputkan angka dan juga tanda koma, seperti itu. Jika salah satu data kosong maka akan keluar misexbox yaitu lengkapi data. Saya contohkan salah satunya kosong. Seperti itu, jika diklik tentukan maka misexbox akan kembali keluar untuk melengkapi datanya. Nah, program akan dijalankan jika kedua textbox sudah terisi. Tentukan maka, nah ini apabila berat badan yang dimasukkan yaitu masih dalam indeks minimum sampai maksimum, maka keterangan yang keluar adalah masih dalam batas ideal seperti itu. Nah, idealnya yaitu 60,3 saya akan contohkan disini. 60,3. Nah, maka disini sistem akan menampilkan keterangan yaitu berat badan Anda sudah ideal. Seperti itu, set. Nah, satu lagi yaitu untuk keluar, disini saya sudah disablekan control box-nya yaitu minimize, maximize, dan close-nya. Saya hanya menggunakan disini menu file, kemudian close. Nah, seperti itu demo project yang sudah saya buat dalam bahasa pemrogram masih plus-plus dengan menggunakan Windows Form dengan topik yaitu perhitungan idealitas berat dan tinggi badan. Sekian presentasi atau demo project dari saya. Semoga video ini dapat dimanfaatkan dalam pendidikan dan sampai jumpa kembali.